Oh iya bang, sambil minggir bang Halo guys, balik lagi nih di Ogut channel Dan kali ini Ogut mau ajak teman-teman ke taman literasi Nah ini salah satu taman yang telah dipugar ya Sebenarnya tamannya udah lama, cuma dipugar kembali Jadi lebih fresh, jadi lebih modern Dan pastinya nyaman untuk kita nongkrong disana Yuk ikutin terus jalan-jalan kita kali ini Nah untuk teman-teman yang mau ke taman literasi ini gampang banget ya Teman-teman bisa naik MRT Nanti turun di stasiun Blok M Plaza Dari situ teman-teman bisa turun aja jalan kaki langsung deh sampai Atau buat yang naik Transjakarta bisa turun di terminal Blok M Pembangunan kawasan ini memiliki pendekatan pengembangan trotoar Dengan pepohonan yang memberikan rute pedestrian yang aman Nyaman, mudah diakses Dan dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kawasan Nah jadi untuk luas bangunannya lumayan luas ya guys Sekitar 59.090 meter persegi ruang publik Baik jalur pejalan kaki maupun plaza Yang diharapkan dapat meningkatkan sirkulasi pedestrian Antara destinasi lokal dan stasiun transit Nah ini adalah bagian tengah atau bagian utamanya Jadi disini tuh ada kolam besar Dan di tengahnya ada panggung dihiasi dengan lampu taman yang cantik Di pinggirnya, di pinggir bagian kolam tersebut juga ada ruang perpustakaan nih Jadi teman-teman bisa mampir ke perpustakaan ini Dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam Koleksi bukunya juga lumayan lengkap dan update loh Oke ini kita lihat lagi Untuk lebih detailnya Area kolam yang ada di tengah Taman ini juga memiliki bangunan dua lantai Jadi ada beberapa tangga yang bisa teman-teman akses untuk naik ke atas Dan bisa berkeliling mengitari taman ini dari atas Selain untuk anak muda atau dewasa Taman ini juga memiliki area bermain untuk anak-anak Yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk bermain Nah di sebelah taman juga dilengkapi dengan musola Serta toilet pria dan wanita Yang ogut seneng dari taman ini Selain bangunan yang bagus dan modern Juga ada area rumput-rumput halus yang bisa diduduki Atau ditempati ya Nah itu dari atas ada MRT Jadi deket banget kan Dari stasiun MRT Teman-teman juga bisa lihat live music juga disini Dan ada tempat duduk-duduk atau healing spot lah Jadi teman-teman yang mau ke blok M ini Sekarang menambah daftar ya Jadi kalau dulu-dulu kan ke plaza blok M Blok M square Terus nambah lagi tuh ada M blok Dan sekarang ada yang baru Taman Literasi Jadi begitu teman-teman turun dari stasiun MRT Atau ke kawasan blok M Satu spot ada banyak tempat destinasi Nah ini ada Mos Life Coffee Jadi Mos Life ini keunikannya adalah Tengahnya ada aquarium besar juga Jadi di taman ini cukup aktif ya Diadakan berbagai acara Dari yang Ogut lihat Ada traditional dance at the park Terus pernah ada read aloud at the park Dan yang hari ini juga yang Ogut lihat Ada pertunjukan live music Nah ini jalan utamanya Ya cukup lebar, bersih dan nyaman Dari situ kita lanjut yuk Ke lantai 2 Nah ini kita lewat tangga Sebenarnya tangganya ada beberapa Jadi teman-teman gak perlu terlalu khawatir Untuk berdesak-desakan Nah di atas sini ada taman-taman rumput kecil Dari sini yang Ogut lihat Banyak yang duduk-duduk di atas juga Tuh banyak kan yang duduk di atas Menikmati suasana malam minggu di Jakarta Oh iya untuk info tambahan Jadi taman ini dirancang atau dibangun Sejak 28 Oktober 2021 Terus dikelola oleh anak perusahaan PT MRT Jakarta Yaitu PT Integrasi Transit Jakarta Nah konsepnya ini mengusung konsep landscaper Dengan menyamarkan bangunan pada area taman Menjadi kesatuan landscape taman Oke ini bagian dari dalam perpustakaannya Dan walaupun banyak ya pengunjungnya Tapi di dalam ini AC nya sejuk kok Jadi teman-teman bisa baca dengan nyaman Nah ini bagian area taman anak ya Dan ada fasilitasnya juga untuk bermain Lantainya keren Rumputnya tertata rapi Dan juga gak ada sampah yang berserakan Jadi taman ini Sepertinya mengusung konsep Untuk semua kalangan ya Oke guys Gitu aja Liputan dari Ogut Channel Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya